Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang sahabat Lugas TV Bagi hari yang cerah ini, pada Jumat ini saya coba ingin tahu apa kegiatan di Kapolsek Merah ini Informasinya Pak Cangmet pun ikut keliling juga untuk bagi masker Langsung aja kita tanya ke Pak Kapolseknya seperti apa dan kemana aja rutinya hari ini Selamat siang Pak Ya selamat siang Mohon izin Pak, saya boleh bertanya Pak Ini rencana rute di hari Jumat ini, kemana kita Pak Rute? Rute kita dari Polsek Merah, Suluh Merah ini Kita menyusur jalan protokol yang ada menuju ke arah Kelabuhan Kemudian kita jalan menggunakan obat dua, roda empat, ke arah obat gede Kemudian lanjut lagi ke Kelurahan Suralaya dan sekitarnya Kita sambil jalan kaki, Muspika bersama Naut Surung Muspika Sama dengan jajaran, jajaran Muspika Jadi kita menggunakan limauan dan menjalan kaki kepada masyarakat Terutama juga melaksanakan pengawasan pengecekan kepada pelaku PPKM Nah kemudian dari situ kita melaksanakan pengecekan lagi untuk pos-pos PPKM Mikro Sejauh mana manfaatnya, sejauh mana peranannya terhadap masyarakat Baik, kita ikut kawal lagi ke mana-mana ya Boleh ya, siap Ya bilangin aja ada telat gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus, sebentar ibu Tolong maskernya Jangan tolong maskernya Jangan tolong maskernya Assalamualaikum Selamat pagi Kalau pagi gini jendelanya dibukain Untuk keselamatan dan keselamatan masing-masing Silahkan gunakan maskernya Kuai dengan kekuan yang berlaku Sampai kekuatan Syukes Syukes Samara Syukes Silahkan kekuatan Syukes Tidak Syukes 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 Terima kasih. 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 Lagi-lagi memberi keimbauan kepada masyarakat, memberi statementnya seperti apa, pesannya kepada masyarakat. Kami dari Polsek Pulau Merak, saya sebagai Kapolsek, menyampaikan khusus kepada masyarakat Pulau Merak agar selalu patuhi protokol kesehatan, agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Merak dapat kita tekan serendah mungkin sampai hingga zero. Sehingga lingkungan kita aman, nyaman, bersih, kemudian kegiatan perekonomian bisa pelan-pelan kita bangun supaya menjadi kuat kembali. Pak Camat, closing statementnya, pesan untuk masyarakat Kecamatan Pulau Merak. Saya, Kecamatan Pulau Merak, berusaha kepada masyarakat Kecamatan Pulau Merak semuanya. Yang pertama, saya dengan Kapolsek dan Rami tepatkan selalu mantau pada wilayah Masyarakat Lu Merak, terutama kepada Pusko, di mana tadi saya ke Pusko tujuan adalah saya pengen mendata, Kapolsek ya, berapa hari ini yang masih positif harus ada di situ, dan sudah berapa yang sembuh dan barangnya berapa yang meninggal. Pusko tugas seperti itu, biar kami nanti setiap saat mengecek ke sana, dia sudah menjawab yang ada di ruku Pusko sendiri. Selanjutnya, saya menghibur kepada warga masyarakat Kecamatan Pulau Merak, tetap selalu jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan COVID-19 ini. Pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkumpul, ya, kalaupun mau silaturahmi seperti ini jarak cukup 1,5 meter, seperti saya dengan Kapolsek seperti ini, agar mudah-mudahan dengan laka ini COVID-19 di Merak ini cepat berlalu, cepat menghilang. Terima kasih. Baik, sahabat Tegas Sipi, itu tadi pesan dan imbauan dari Pak Kapolsek Kecamatan Pulau Merak dan Pak Camat. Apa yang disampaikan beliau, apa yang dilakukan beliau-beliau ini adalah bukan untuk beliau, tapi untuk semua masyarakat, khususnya Kecamatan Pulau Merak, agar tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan di setiap harinya untuk keluarga sekitar semua. Baik, saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakat, Pak Akbar, dan Pak Bapak Camat Muhammad Tata, andur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.